Intro Oke, kembali lagi bersama saya, Juanda Butra Hari ini kita kembali lagi di channel saya, Juanda Butra Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih memperoleh data atau mendownload data DEM atau Digital Elevation Model DEMNAS Di situs milik pemerintah, yaitu di situs BIG Go ID Di dalam video ini, nanti di kolom komentar YouTube saya, nanti channel saya akan saya lampirkan linknya Jadi, teman-teman silahkan download data-data terkait peta, data spasial, dan data-data lainnya di website berikut yang saya lampirkan di channel saya linknya Nah, jadi perbedaan memang data DEMNAS yang disediakan oleh ya dari pemerintah ini ya memang dalam hal ini ya disediakan oleh BG, Badan Informasi Geospasial Jadi, teman-teman bisa mendownloadnya secara gratis Nah, ini teman-teman cukup mendaftarkan diri teman-teman Buat akun pribadi atau perusahaan atau apa namanya Nah, teman-teman bisa mendownloadnya secara gratis Nah, disitu macam-macam sih teman-teman mau download di skala berapa ya Macam-macam Nah, ngomong-ngomong kemarin kita sudah belajar mengenai data DTM, Digital Terrain Model dan DSM Jadi, Digital Surface Model Nah, kemarin itu ya memang kalau dua data yang kita dikonten channel saya yang sebelum ya Disitu kita jelaskan memang data tersebut diperoleh dari proses pemotretan yang dilakukan menggunakan drone Nah, berbeda dengan data DEMNAS Jadi, data DEMNAS ini teman-teman harus paham terlebih dahulu bahwa data ini sebabnya diperoleh dari proses pengambilan juga dari citra satelit Nah, ini hal yang membedakan antara data pemotretan yang dilakukan dengan menggunakan drone dan citra satelit Nah, oke kita langsung aja Kita akan makan pembahasan Oke, ikutin channel saya terus Oke, see it out Oke guys, sebelum kita lanjut Jangan lupa buat kalian untuk like, subscribe, dan aktifin loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi konten-konten terbaru dari saya Oke, thank you Teman-teman bisa langsung mendownloadnya Nah, kita langsung saja kita buka linknya Jadi, teman-teman tinggal ketik saja di kolom pencarian DEMNAS Nah, sebenarnya DEMNAS ini bagian dari situs sendiri dari BIG, jadi khusus untuk Digital Elevation Model Nasional Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di website-nya BIG, nah ini DEMNAS Digital Elevation Model dan Batimetri Nasional Nah, disini juga ada keterangan info DEMNAS Nasional dibangun dari beberapa somber Sehat melihat data IPSAR, resolusi 5 meter, Terasar X, dan sebagainya Nah, disini juga ada data Batimetri Nasional Jadi, data kedalaman laut Nah, disini ada metodenya juga dijelaskan Dan beberapa data penjelasan terkait bagaimana data ini diperoleh dari pemerintah sendiri Dan dipublikasikan di website BIG.go.id Khususnya di data bagian DEMNAS Nah, oke langsung saja ya teman-teman Silahkan di klik di DEMNAS-nya tadi Nah, disini sudah Nah, teman-teman langsung saja klik di download Di DEMNAS Nah, teman-teman bisa lihat langsung tampilan dari website-nya Nah, disini sebenarnya dari Sabang sampai Maruki Ini sebenarnya ya kita bisa lihat data DEMNAS Digital Elevation Model ini yang menunjukkan permukaan bumi ini ya Kontur dari permukaan bumi sendiri Terbagi dalam beberapa persil, blok-blok Pembagian bidangnya ya Jadi, kita lihat sendiri Nah, kalau kali ini kita akan coba mengambil sampel untuk di daerah Provinsi Rio Tepatnya di Kota Pekanbaru Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ini Semuanya dibagi dalam bentuk persil bidang persegi-persegi ya Kotak-kotak Nah, jadi kita mendownload data tersebut harus berdasarkan bidang persegi tersebut Nah, ini kita lihat Jadi di Kota Pekanbaru misalnya Nah, ini untuk kawasan Pekanbaru Ini untuk rumbai bukit, lembah dan ini tanah datar Kedung Sari ini satu kota misalnya ya Teman-teman bisa lihat sendiri Nah, misalnya Nah, disini kita lihat juga sampai detail Jadi, teman-teman ingin mau mendownload data dem ini Harus memperhatikan dia di... Termasuk di dalam... Aoi yang mana Area of interest yang mana Di kota yang keberapa Nah, teman-teman bisa lihat Nah, ini daerah yang mau saya ambil sebenarnya Tapi, karena terlalu mikro lokasinya Nah, ini saya ingin mengambil di daerah Sungai Siak Kawasan pesisir di tahun 1, 2 dan 3 Nah, kalau kita lihat Dia berada di kawasan yang memiliki satu kotak sendiri Nah, ini dia ya Nah, sementara daerah yang lainnya Misalnya daerah Perawang ya Itu kotaknya tersendiri lagi Dan ini ya mungkin sudah disediakan dengan metode tersendiri dari pemerintah ya Untuk mempermudah menulur datanya sejauh betulan Oke, langsung aja ya kita klik disini Nah, klik di demnas ya Oke, langsung Nah, di download oke ya Nah, kita tunggu Nah Nah, ini untuk di kotak berikutnya Nah Ini kita tunggu dulu ya Ya, lumayan Sebenarnya proses download ini tergantung kecepatan internet Teman-teman semua ya Jadi, gak ada masalah sih sebenarnya ya Karena sekitaran 42,5an mega Megabyte ya Megabyte Nah Teman-teman bisa download sendiri Nah Nah Kalau kita lihat Nah, teman-teman bisa lihat sini ya Ini proses Dari Penolotan datanya Oke Oke ya Nah Ini 23,5689924 Sampai 42,4 megabyte Jadi Jadi Datanya memang Kisaran datanya Sebesar itu datanya ya Jadi Ini untuk Mempermudah Nah Oke Oke Ini tinggal dikit lagi Kita download datanya 33,39 Oke ya Sampai 44 Nah Oke 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 Nah Ini Oke Nah Ini daerah otakbukan baru ya Otakbukan baru Ya Nah Ini untuk daerah yang di bagian bawah ya Saya coba download juga Kita save Ukurannya 42,4 juga Dan download Save file Oke Diogekan Nah Oke Nah Ini juga Dalam proses download Nah ini data yang tadi Data yang dilokasi pertama Mari kita lihat datanya Nah Nah ini datanya ya Data dam ya 42,4 megabyte Format Tp-nya Tiff Tiff file ya Nah ini datanya Nah teman-teman bisa lihat Sendiri Nah ini Ini adalah data damnya Nah data ini bisa dibukanya Sebenarnya ya Nah harus di RGIS Atau di KeyGIS QuantumGIS Ya teman-teman bisa juga Bukanya di data Eee Aplikasi lainnya Seperti Aplikasi Eee GlobalMapper Dan aplikasi lainnya Nah Oke Nah ini daerah kotakbukan baru ya Sebenarnya ini cukup padat sih Kita bisa melihat Daerah kotakbukan baru Eee Saat ini Nah kita lihat Nah Ini daerah yang Bagian bawahnya Kotak kedua Jadi kotak kedua yang Di bawahnya Saya download lagi Eee Untuk mendownload Dekat tim Nah ini gratis Teman-teman tinggal buat Akun teman-teman sendiri Dan ya Sampai kapan Teman-teman ya Silahkan menggunakan akun tersebut Untuk mendownload Data-data tersebut Nah Oke Nah memang Di Indonesia Penjadian data-data Seperti ini Data RBI Atau DEM Dan data-data lainnya Ya Yang umumnya disediakan oleh Eee Badan informasi geospasial Jadi yang Resmi Badan Yang memiliki kewenangan Untuk penjadian data-data spasial Itu ya Adanya di Badan informasi geospasial Tinggal Nah ini data yang kedua tadi Eee Di kotak kedua tadi Data DEM nya Nah Kita lihat Eee Selanjutnya kita akan coba Buka data dari Digital Elevation Model Yang disediakan dari BIG tadi Yang sudah Kita download Nah kita akan coba Buka data tersebut Kita lihat datanya bagaimana Eee Di Aplikasi Arjist Oke Oke ikutin terus Nah Nah kita Harus cari tahu dulu Datanya tadi ada di mana Teman-teman bisa lihat Nah ini datanya tadi ya Datanya Udah ada disini Nah kita tinggal Buka dulu Arjist nya Oke Belum Oke ini lagi Arjist nya sudah terbuka Jadi kita setting dulu Sebenarnya Di layer nya kita buat Di WGS 84 Nah Kita coba Masukkan data Tersebut Data yang kita download Tadi Data DEM nya Dua-duanya Ini kita drag aja Ya teman-teman silahkan Masukkan Nah Nah Oke Piramid Piramid Bully Mereka Ngomong Wajar Piramid No Nah Nah Oke Oke Nah ini adalah Data yang kita download Tadi Teman-teman ya Nah Ini adalah data yang kita download Tadi Data DEM nya Nah Disini Kita lihat Kita ubah dulu Warnanya Teman-teman tinggal Cara merubah warna Teman-teman klik disini Color nya Ganti warnanya Nah Oke Nah Yang kedua Ganti juga Oke Nah Jadi kita udah bisa Lihat ini data Dari DEM Data DEM Yang udah kita download Tadi Di situs B.I.G Ini gratis Nah Teman-teman bisa lihat Nah Ini Datanya Nah Ini kebali Sebenarnya ya Kita harus cari yang Nah Coba yang ini Nah Nah Ini udah Nah Coba kita Aktifkan Nah Ini adalah Datanya ya Teman-teman bisa Dikad Nah Oke Ini data DEM-nya ya Untuk daerah Kota Bukan Baru Yang daerah Punggiran Indonesia Nah Berubuh kemarin Saya ada juga Download citranya Coba kita lihat Kita overlaykan Dengan citra Yang saya download Di konten saya Sebelumnya Mengenai Cara Mendownload Citra satelit Resolusi tinggi Di saat selanjutnya Kemarin Coba kita overlaykan Oke ya Citra satelit Yang saya download Beberapa waktu lalu Nah Kita coba Masukkan Disini Kita overlaykan Nah Ini citra satelit Yang saya download Kemarin Nah Oke Nah Coba kita lihat ya Oke Nah Nah Ini adalah daerah Yang Sebenarnya Kita download Ketika data Dampenya Di overlaykan Dengan data Citra satelit Oke Nah Nah teman-teman Juga bisa Mau di Setting Atau Dibuat Sesuai dengan Kebutuhan Teman-teman juga Bisa membuatnya Mungkin teman-teman Ingin Mengklasifikasikannya Berdasarkan Ketinggiannya Juga bisa Nah Teman-teman bisa Setting Di Disini ya Teman-teman bisa Buka di Layer properties Baru Disimbologi Klasifikasi Jadi teman-teman tinggal Pilih Disini warnanya Terkait Pewarnaannya Sesuai kebutuhan Teman-teman Masing-masing Nah Nah Disini bisa teman-teman Lihat Nah ini Nah kita lihat Nah Nah Sebenarnya Bisa kita lihat Disini klasifikasi Warnanya Jadi berdasarkan Ketinggiannya Kita juga sudah Bisa melihat Sebenarnya Daerah Kota Pekan Baru Ini Nah Berada Ketinggian Berapa sih Nah Jadi untuk Warnanya Teman-teman Bisa tinggal Melihat Sendiri Di data Tim ini Tetapi Ketinggiannya Ya Bahasanya Memang Daerah Mikinda Ini Daerah Alur Sinesia Ya Ini Berada Pada Daerah Dengan Warna Yang Min 5,4 Ya Selebihnya Paling tinggi Itu Daerah Bahkan Baru Itu Disini Ada 61,18 Ya Oke Nah Oke Demikian Pembahasan Kita hari Ini Bagaimana Cara Mendownload Data Dem Cara Gratis Dan Tentunya Free Teman-teman Cukup Membuat Akun Daftar Sendiri Di Situs Big GoID Teman-teman Bisa download Di Situs Badan Informasi Geospasial GoID Websitenya Teman-teman Tinggal Download Sendiri Oke Oke Demikian Pembahasan Kita hari Ini Teman-teman Jika Teman-teman Merasa Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Dan Mungkin Bisa Teman-teman Ya Comment Ingin Berikan Masukan Atau Hal-hal Lain Yang Ingin Kita Bahas Di Konten-konten Berikutnya Atau Video tutorial Berikutnya Teman-teman Bisa Corek-corek Comment Di Video-video Saya Oke Untuk Like Untuk Link Dan Sebagian Nanti Saya Lampirkan Di Kolom Channel Saya Oke Saya Ocakan Terima Kasih Bye Sub indo by broth3rmax